Beralih informasi lain setelah ditetapkan sebagai tersangka KPK menahan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, dan dua tersangka lainnya. Gubernur Nurdin Abdullah mengaku tidak tahu menahu dengan kasus swab dan gratifikasi yang menjeratnya. Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah ditahan selalu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Kasus yang menjerat kemunur yang dikenal anti-korupsi ini terkait swab dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa pembunan proyek di lingkup Pemprov Sulawesi Selatan. Dalam kaos ini, selain Nurdin Abdullah, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, Agung Sipto dan Edi Rahman. Keduanya adalah Direktur PT Agung Perdana Bulukumba dan Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan. Gubernur Nurdin Abdullah mengaku tidak tahu menahu dengan kasus swab dan gratifikasi yang menjeratnya. Karena memang kemarin itu tidak tahu apa-apa kita, ternyata Edi itu melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saya. Itu saja, sama sekali tidak tahu. Demi Allah. Pesan untuk masyarakat selosial, Pak. Ya, saya mohon maaf. Komunit Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah diduga menerima uang swab 2 miliar rupiah dari kontaktur Agung Sipto melalui Edi Rahman. Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti, yang cukup, maka KPK berkeyakinan bahwa tersangka dalam perkara ini sebanyak tiga orang. Pertama, sebagai penerima, yaitu saudara LA dan saudara IR. Sedangkan sebagai pemberi adalah saudara AS. Dalam kursi ini penyelidik KPK, minta uang tunai 2 miliar rupiah dalam pencan 100 ribu rupiah. Ketika tersangka Nurdin Abdullah, Agung Sipto dan Edi Rahman ditahan di rumah tahanan yang berbeda. Gubernur Nurdin Abdullah ditahan di rutan Pemda Menjaya, Agung Sipto di rutan Gedung Merah Putih, dan Edi Rahman ditahan di rutan KPK. Dari Jakarta, Helmy Jengbati, ANews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.